Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel IT Explorer kali ini saya akan membahas Adobe Photoshop dengan tools gradient tools dan eraser tools Oke saya akan buat lembar kerja baru saya akan pilih internasional paper a4 tapi saya ubah jadi landscape erupanya di landscape ke 97 kali 20 oke nah double-click background atau oke nanti log dari layar ini akan terbuka Oke kita pilih ke gradient tools ini ada gradient tuh hari ada macam-macam disini tapi di satu orang warah hijau di sini ada macam-macam tipe dari gradient ini ada ada linear gradient ada coba kita coba dulu linear gradient nah linear gradient seperti ini ya Hai hari linear gradient Hai sejuga ada radial gradient sini kita coba radial gradient nah seperti ini radial gradient hai 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 lalu ada sini angle gradient Hai seperti ini angle gradient Hai halo jika sebelahnya 간en Ini ada Shift lengthkan ini ada Flashlight hodmmin gradient iota seperti ini tinggal kita pilih kita maunya apa lalu di sebelah kanan ini ada reverse dan kebalikannya nah ini kebalikan dari diamond gradient oke saya akan buat layer akan buat teks ini ada hebat dengan text tool Photoshop tulisan Photoshop nah ini saya akan kasih blending blendingnya di sini ada gradient gradient overlay ada berklik saya pilih ini misalnya Oh ini bisa saya rubah warna bawah hitung jadi warna seperti ini kebiru-biruan dan warna atasnya saya akan kasih warna merah Oke lalu saya akan kasih struk Hai manu warna putih Hai lalu saya kasih outer glow Hai ah outer glow Oke jadi Hai di bawahnya saya akan kasih teks the 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 buahnya saya akan kasih sebuah teks tutorial saya akan kasih blending yang sama kasih struk dulu menggunakan warna putih lalu gradient overlay untuk warna bawahnya saya kasih warna untuk warna atasnya saya kasih warna biru oke lalu saya kasih drop shadow kasih drop shadow oke lalu saya copy ini ada image saya buat layar baru di atas layar background ayo perbesar saya akan hapus pinggirnya apply ini kita bisa rubah-rubah kalau yang seperti ini di pinggirnya ini agak-agak gradient kalau yang ini dia fix saya pilih yang agak-agak gradient nah ini saya ubah untuk merubah besar dengan menggunakan kurung siku kurung siku impor kecil kurung siku impor besar saya hapus nah ini adalah salah satu fungsi tombol eraser tool ini dia oke saya kira tools untuk kali ini pembahasan tools gradient tools dan eraser tool cukup sampai disini dulu nanti kita lanjutkan dengan tools-tools yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati